Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika Kali ini kita akan membahas tentang kecepatan relatif Jadi kalau kita kenal istilah kecepatan relatif Itu adalah sesuatu hal yang tidak mutlak Karena lawan kata daripada relatif adalah mutlak Jadi munculnya istilah relatif itu disebabkan karena adanya pengamatan Oleh dua pengamat yang memiliki sistem gerak yang berbeda Jadi sering kita sebut ada pengamat diam Ada juga pengamat yang bergerak Baik saudara-saudaraku saya tidak perlu berpanjang lebar Tentang membahas tentang pengertian kecepatan relatif Tetapi pada papan whiteboard di atas Saya telah menuliskan ada dua jenis kecepatan Yang bisa kita pahami sebagai sebuah bentuk kecepatan relatif Perlu saya jelaskan bahwa kedua sistem gerak di atas itu berbeda Katakanlah kita memiliki objek yang bergerak 5 meter per second ke kanan Kemudian di depannya ada objek yang bergerak juga ke kanan 2 meter per second Maka biasanya kita mengatakan bahwa 2 meter per second ini relatif terhadap ground Dan ini biasanya kita sebut sebagai kecepatan mutlak atau kecepatan speedometer Nah sama hal itu juga disini Disini ada objek Pertama Perahu dan pelampung Ya gitu Nah tentu pelampung bergerak Sama dengan gerakan aliran sungai sebesar 2 meter per second Sedangkan kecepatan mutlak dari perahu adalah 5 meter per second Nah persoalannya sekarang bagaimana kita bisa menentukan kecepatan relatif Katakanlah perahu terhadap ground, terhadap pengamat di bumi Perahu terhadap pelampung, demikian pula halnya pelampung terhadap ground Demikian pula halnya disini Katakanlah ini adalah objek kedua dan ini objek satu Objek satu terhadap ground, objek dua Nah kita beri simbol ini saja, objek satu dan ini objek dua Nah oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian Saya mencoba menawarkan sebuah trik baru Tergitu saya sebut dengan nama grafik kecepatan Jadi grafik kecepatan Nah bagaimana cara menggunakan grafik kecepatan Pertama-tama kita menggambarkan terlebih dahulu Sebuah sumbu tegak Nah sumbu tegak ini Kita namakan grafik kecepatan Meter per second Nah kemudian setelah itu kita gambar grafik Ya garis datar atau sumbu datar Dan sumbu datar ini tidak memiliki nilai apa-apa Tetapi kita hanya menandai sebagai Ini misalkan menandai sebagai titik O Titik O itu memiliki kecepatan 0 Karena dia diam Jadi kecepatan mutlaknya 0 Jadi O ini adalah pengamat yang diam di bumi Atau biasa juga kita simulkan O Nah selanjutnya Dari ilustrasi gambar di atas Terlihat bahwa kecepatan objek kedua itu adalah Dua meter per second terhadap O Nah berarti kita tarik garis lurus ke atas Iya Kenapa ke atas Ini ke atas karena Arah objek kedua itu adalah ke kanan Sehingga kita tariknya dari ke sini Sebesar berapa? Sebesar dua Nah terus kita gambar Tarik garis lurus Kemudian kita berikan simbol ini adalah objek ke dua Oke selanjutnya kita lihat lagi untuk objek pertama Jadi objek kedua itu kita tulis di sini dulu ya Dua Sama dengan Dua Meter per second Arahnya ke Kanan Nah ini arah ke kanan Makanya tanda panahnya ke atas Kemudian berikutnya Kita lihat lagi objek pertama itu Sebesar lima meter per second terhadap Ground Atau pengamat yang ada di bumi Sehingga bisa kita tarik dari sini adalah sebesar Anggaplah ini sebesar Lima meter per second Oke Jadi tingginya ini lima meter per second Kemudian kita tarik garis Kesini dan kita beri simbol ini sebagai objek pertama Berarti tingginya ini lima Sama dengan lima Oke Setelah kita menggambar grafik-grafik tersebut Maka dengan mudah kita menentukan Kecepatan relatif Untuk setiap Objek yang kita tinggal Jadi seperti untuk kecepatan relatif Kecepatan relatif Apa? Kecepatan relatif Misalkan V2O Ya V2O berarti V2O Kecepatan relatifnya ke Atas berarti plus 2 meter per second Artinya dia bergerak ke Kanan Kemudian kecepatan relatif V1O Nah ini dia Itu sama dengan berapa? Tentu sama dengan plus juga 5 meter per second Kenapa? Karena arah tanda panah ke atas Itu menunjukkan arah ke Kanan Positif Nah selanjutnya Kalau kita tarik garis Dari titik 2 Berarti Kecepatan relatif Mobil Pertama Terhadap mobil ke Kedua Jadi Kecepatan relatif Mobil pertama Terhadap Kedua Oke Nah ini nilainya sama dengan berapa? Perkurankan 5 dikurang 2 Sama dengan Sama dengan 3 Nilainya ini sama dengan 3 Sehingga Bisa kita tulis Kecepatan relatif Mobil pertama Terhadap Kedua Jadi mobil pertama Terhadap kedua Sama dengan Plus Ya Plus 3 meter per Second Artinya apa? Bahwa Menurut Apa? Menurut Pengamat Buah Mobil pertama Itu Bergerak Sebesar 3 meter per Second Arahnya ke Kanan Jadi seolah-olah Akan menabrak Objek Kedua Nah bagaimana Kalau ditulis Sebaliknya V 2 1 Tentu Kalau dikatakan V2 1 Artinya Kecepatan relatif Mobil kedua Terhadap Mobil pertama Jadi kalau terhadap Mobil pertama Standarnya Garisnya Standar Ukurannya Kerangkanya Berasal dari Garis pertama Nah ini Terung ke bawah Nah ini nilainya Sama dengan Minus 3 Nah sehingga Kita dapatkan Kecepatan relatif Mobil Kedua Menurut Pengamat Yang ada Di Di apa Menurut pengamat Yang ada Di mobil Satu Adalah Minus 3 meter per second Dan memang Kalau kita perhatikan Bahwa kecepatan Mobil kedua itu Menurut pengamat Yang ada Di sini Seolah-olah Mobil kedua itu Mundur Ke belakang Sehingga Arahnya ke kiri Minus 3 Nah Beginilah Mekanisme Menentukan Kecepatan relatif Untuk kasus Seperti ini Mudah-mudahan Bisa dimengerti Untuk kasus yang pertama Dan selanjutnya Kita lihat lagi Pada kasus berikutnya Yaitu Untuk kasus Kedua Dengan cara yang sama Kasus pertama Kita gambar dulu Grafik Kecepatan Ya Sesudah itu Kita tarik garis Ground Nah Kita simbolnya Adalah O Nah Langkah pertama Kita melihat Objek pertama Itu adalah Pelampung Pelampung itu Bergerak ke kanan Dengan Kecepatan relatif Sebesar 2 meter per second Terhadap O Sehingga Karena dia ke kanan Maka dia naik Sebesar 2 Nah Sehingga kita tarik garis Di sini Sama dengan Pelampung Nah Ini 0 Maka di sini Sama dengan 2 Oke Nah Selanjutnya kita lihat lagi Untuk Perahu Yang kedua Dia bergerak Kecepatan relatifnya Terhadap Aliran sungai Sebesar 5 meter per second Arahnya ke kiri Berarti kita Menarik garis Sebesar 5 meter per second Arahnya ke kiri Berarti Arah Ke bawah Ini 2 Berarti yang di sini adalah Tentu adalah Minus 3 Nah Ini adalah Untuk Objek Kedua Atau dengan kata lain Perahu Jadi ini adalah Pelampung Ini adalah Perahu Oke Nah setelah kita Menggambarkan Grafik-grafik Kecepatan Untuk setiap Gerakan Objek Maka Mudah sekali Kita menentukan Kecepatan-kecepatan Relatif Untuk setiap Objek Yang bergerak Yang pertama Tentu sama dengan 2 Yaitu Kecepatan Relatif Mobil 2 Terhadap Oke Pelampung Sorry Kecepatan Relatif Pelampung Terhadap Ground Atau Bumi Kita sebut saja Di sini Bumi Itu sama dengan Berapa Plus 2 meter Per second Arahnya ke Atas Kemudian Kecepatan Relatif Mobil Perahu Terhadap Ground Jadi Perahu Terhadap Ground Atau ini Ini dia Sebesar Minus 3 Kenapa Minus 3 Berarti Ke bawah Arahnya ke Kiri Dengan demikian Kita bisa tulis V 2 O Sorry Ini sorry Bukan V 2 O Sorry Ini adalah V 1 O Kemudian V 2 O Nah ini V 2 O Sama dengan Minus 3 meter Per second Nah Arah Menunjukkan Bahwa Arahnya Ke Kiri Oke Itu adalah V 2 Jadi Kecepatan Relatif Perahu Menurut Ground Menurut Bumi Pengamat Yang ada Di bumi Sebesar 3 meter Per second Arahnya Ke Kiri Nah Bagaimana Halnya Untuk Kecepatan Relatif Katakanlah V 1 2 Berarti V 1 2 Jadi Kecepatan Relatif V 1 2 Berarti V 1 2 Ini 2 A Ini Dia Lari Naik Ke Atas A V 1 2 Sama Dengan Apa 5 Oke Sebesar 5 Meter Per second Po Positif Jadi Seolah-olah Perahu Itu melihat Bahwa Pelampung Itu Bergerak Bergerak Dengan Kecepatan 5 meter Per second Mendekati Oke Demikian Pula Sebaliknya Untuk V 2 1 Berarti Ini Kebalikannya Adalah Minus Min 5 Per Second Oke Barangkali Saudara-saudaraku Sekalian Sudah bisa Difahami Ini Untuk Jelasnya Bagaimana Kita Menggunakan Trick Ataupun Trick Grafik Ini Grafik Kecepatan Untuk Menyelesaikan Soal-soal 2 Objek Ataupun Lebih Yang Bergerak Oke Kita Oke Saudara-saudaraku Kita lanjutkan Lagi Pembahasan Kita Tentang Kecepatan Relatif Di atas Ada sebuah Ilustrasi Soal Yang Menyatakan Bahwa Ada sebuah Mobil Bergerak Relatif Terhadap Ground Itu Sebesar 10 meter Per second Dan Di belakangnya Pada jarak 1000 meter Ada sebuah Mobil Bergerak Dengan Kecepatan 20 meter Per second Nah Menjadi Pertanyaan Adalah Kapan Mobil Pertama Akan Mendahului 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 Mobil Kedua Nah Ada dua Mekanisme yang Bisa kita lakukan Pertama Pertama Terlebih dahulu Kita gambar dulu Grafik Kecepatan Relatif Bisa Juga Nah Ini Adalah Ground Atau KO Ini Titik 0 Ini V Meter Per second Kemudian Kecepatan Relatif Mobil Kedua Ini Mobil Kedua Ya Mobil Kedua Sepuluh Nah Ini Mobil Kedua Kemudian Sama Dengan Sepuluh Kemudian Mobil Pertama Itu Adalah Mobil Pertama Satu Kecepatannya Adalah Dua Puluh Nah Kalau Misalnya Keduanya Kita Tinggau Berdasarkan Ground Maka Masing-masing Semua Kecepatan Itu Kita Arahkan Ke Ground Ya Artinya Menurut Tinjauan Pengamat Di Bumi Akan Menyatakan Bahwa Mobil Pertama Akan Mendahului Mobil Kedua Pada Saat T Nah Oleh Karena Itu Untuk Menyelesaikan Soal Ini Berdasarkan Tinjauan Tinjauan Pengamat Di Bumi Akan Maka Terlebih dahulu Dilakukan Gambar Ulang Sketch Ulang Untuk Gerakan Kedua Mobil Misalkan Ini Kada Dalam Kondisi Apa Ini 20 Ini Jaraknya 1000 Meter Nah Ini Kondisi Awal Ya Kemudian Berikutnya Kondisi Setelah Ini T Sama Dengan 0 Ini T Maka Katakanlah Kedua Mobil Ini Bertemu Disini Sehingga Diketahui Bahwa Untuk Ini Mobil Pertama Mobil Kedua Jarak Yang Ditempuh S2 Adalah S2 Kemudian Jarak Yang Ditempuh S1 Adalah Ini S1 Mobil Pertama Adalah S1 Dengan Demikian Ada Hubungan S1 S2 Dengan 1000 Sehingga S1 S2 Ditambah 1000 Oke Nah S1 Itu Adalah Kecepatan Ground Relatif Terhadap Bumi Untuk Kecepatan 1 Sama Dengan 20 20 Kali T Kemudian S2 Tentu Adalah 10 Kali T Ditambah 1000 Maka Kalau Kita Pindahkan Ke Kiri 10 T Maka Hasilnya Sama Dengan 10 T Sama Dengan 1000 Dengan T Sama Dengan 100 Detik Artinya Apa Bahwa Mobil Pertama Akan Mendahului Mobil Kedua Pada Detik 100 Itu Kalau Tinjauan Pengamat Di Bumi Nah Selanjutnya Kalau Kita Tinjauan Tinjauan Kecepatan Relatif Ini Artinya V1 Terhadap 2 Jadi Tinjauan Relatif V1 2 Tinjauan V1 2 Maka Seolah-olah Ada 2 Mobil Digabung Menjadi 1 Dengan Kecepatan V1 2 Jadi Seolah-olah Seperti Itu Ya Jadi Seolah-olah Ada Sebuah Mobil Dari Dua Mobil Menjadi Sebuah Mobil Dengan Kecepatan V1 2 Arah Kanan Ya V1 2 Arah Kanan Karena Ke Atas Mobil V1 2 Ini Menempuh Jarak Sejauh Sejauh Meter Maka Yang ditanyakan Berapa Waktu Yang dibutuhkan Untuk Tiba Ke Titik Akhir 1000 Meter Maka Dengan Mudah Dituliskan T Sama Dengan 1000 Bagi V1 2 1000 Nah V1 2 Itu Jadi Kecepatan Relatif Mobil Pertama Terhadap Kedua Itu Sebesar 2 Eh Sorry Sebesar 10 Maka Hasilnya Sama Dengan 100 Detik Nah Terlihat Dari Kedua Hasil Tingjauan Ini Menunjukkan Hasil Yang Sama Bahwa Mobil Pertama Akan Mendahului Mobil Kedua Setelah Bergerak 100 Detik Dari Contoh Soal Ini Bisa Kita Simpulkan Bahwa Ternyata Kecepatan Relatif Agak Mudah Di Dalam Menyesuaikan Soal Soal Kasus 2 Objek Oke Saudara Saudaraku Sudah Bisa Difahami Bagaimana Hubungan Antara Kecepatan Relatif Dengan Persoalan Gerakan 2 Objek Bahkan Bisa Lebih Mudah-mudahan Penjelasan Penjelasan Ini Akan Ada Manfaatnya Oleh karena Itu Saya Berharap Nantikanlah Selalu Video-video Pembelajaran Selanjutnya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Tau Sampai Sampai Tau Sampai 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 Nantikanlah Sampai Narbeiten